Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam, Bapak Haji Fuad Mordi. Direktur Perguruan Islam Darussalam, Bapak Haji Dr. Taufiq Prihatno. Wakil Direktur Perguruan Islam Darussalam, Ibu Haja Nani Rahmawati S.A.M.A.K. Bapak Ibu Manajemen Perguruan Islam Darussalam, Kepala Sekolah SD Islam Darussalam, Bapak Iin Salihin SPD MPDI. Para Dewan Guru SD Islam Darussalam, Bapak Ibu Wali Murid sekalian dan teman-teman yang dibanggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Hari ini, kita berkumpul bersama untuk tasyakuran sebuah perpisahan kelas 6. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih untuk para guru yang telah membimbing, mendidik, dan mengajari kami Dari pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan abama, serta akhlak budi pekerti selama 6 tahun ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa-jasa Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini, kami memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah SD Islam Darussalam. Kami berharap atas tingkah laku kami yang mungkin membuat Bapak Ibu Guru kesal atau marah. Kami berharap Bapak Ibu Guru selalu memaafkan semua kesalahan kami. Untuk adik-adik kami yang masih meneruskan pendidikan di SD Islam Darussalam, kami, kakak-kakakmu hanya ingin berkesan. Teruslah penentu ilmu, belajar yang rajin, dan hormatilah selalu Bapak Ibu Guru di sekolah. Patuhlah pada nasihat-nasihat baik mereka. Kemudian yang terakhir, penentu orang tua kami tercinta, terima kasih banyak atas kasih sayangnya kepada kami. Terima kasih sudah bersedia menyakolahkan kami di SD Islam Darussalam. Dan terima kasih atas didikan ayah dan ibu tersayang. Demikian saya akhiri sebuah ucapan perpisahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oleh Bapak Kepala Sekolah SD Islam Darussalam Bekayo. Kepada Bapak Iing Solihin, SPD MPDI. Kepadanya kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati ketua Yayasan Kementerian Jangan Rupiah Islam Darussalam, Bapak Dengar Rupiah Islam Darussalam, Bapak Dengar Rupiah Islam Darussalam. Yang sama-sama kami hormati Bapak Direktur Kementerian Jangan Darussalam, Bapak Haji Doktor Rupiah Islam Darussalam. Yang kami hormati Wakil Direktur dan Kepala Bagian Kebuangan Perguruan Islam Dari Salam Ibu Wajib Rahmawati S.N.A.K Yang kami hormati Seluruh Berhitung Perguruan Islam Dari Salam Yang kami hormati Seluruh Kepala Sekolah Dari TK S.N.A. Perguruan Islam Dari Salam Yang kami hormati PWMG S.N.A. Islam Dari Salam Yang kami hormati Bapak dan Ibu Orang Tua Siswa Angkatan 24 Tahun Pelajaran 2022-2023 Yang kami banggarkan Anak-anakku sekalian Yang kami ingin kalian seangat kami pas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dizinkanlah pada kesempatan hari ini Sebelum anak-anakku meninggalkan SB Islam Darussalam Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak semua Mudah-mudahan ini menjadi dukar Untuk kalian telah nanti memasuki Di SMP Bapak dan Ibu setelah hadirin Tahu Mbukumullah Tiada rasa dan tiada kata Yang patut dipenuhapkan pada pagi hari ini Selain syukur Alhamdulillah Atas limpahan karunia dan rahmatnya Kita bisa berhubung Dalam acara tahap berkelulusan dan anugerah siswa berinvestasi Seraya kita bermunajah kepada Yang Maha Kuasa Mudah-mudahan acara seperti ini Senang biasa mendapat keberuntungan dari Allah SWT Amin Ya Allah Ya Allah Hadirin Walhamdulillah Kami atas nama keluarga besar perguruan Islam Darussalam Mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak dan Ibu Yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Untuk petra putrinya dididik di SD Islam Darussalam Enam Enam tahun yang lalu Bapak dan Ibu Menutipkan ke kami Dan hari ini Seiring perjalanan waktu Maka enam tahun yang lalu Memang berlari hari ini Sehingga anak-anak akan Dengan 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 Oleh karena itu Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besar Angkatan 24 Yang berjumlah 80 siswa Alhamdulillah Selama mereka Enam tahun Di SD Islam Darussalam Banyak sekali Perlarihan Atau banyak sekali Perolehan Prestasi yang sudah Mereka Rai Tak itu Di lomba Tingkat kecamatan Tingkat Kabupaten Atau kota Bahkan Menembus Sampai ke tingkat Nasiol Ini Salah satunya Ada di Angkatan 24 Dan Kali Mengucapkan Kemenang Sampai Kepada Alhamdulillah Ya Lebih dari Lima orang Yang sudah Menungkus Olimpiade Matematik Bodong Kedek Sain Bahkan Ada Cerdas Cermat Alhamdulillah Mudah-mudahan Prestasi yang Pernah Kalian Peroleh Menjadi Motivasi Untuk Memperoleh Prestasi Prestasi Berikut Dan Sekali lagi Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Anak-anakku Kalian Sudah Menolehkan Sejarah DSB Islam Salam Dengan Kalian Sudah Memperoleh Prestasi Baik Itu Di tingkat Agama Ya Matematik IPA Dan Lain Sebagainya Termasuk Yang Non-akademis Yaitu Disini Anak-anak Banyak Talentan Di dalam Bidang Olahraga Yaitu Di Futsal Luar biasa Katanya Ya Bapak Dan Ibu Yang kami Harumati Serta Anak-anakku Sekalian Yang Bapak Sayangi Ya Alhamdulillah Ada Apa Kalau secara Prestasi Tadi Akademik Non-akademik Juga Perlu Saya Sampaikan Bahwa Angkatan Ini Sebanyak Dari 80 Orang Yang sudah Mengikuti Gunak Kuasa Juz 29 Dan Juz 30 Sebanyak 30 Orang Selamat Ini Alhamdulillah Ya Kita Yang di Kayon Bagaimana Yang Kita Ketahui Itu Adalah SD Reguler Tapi Salah Salah Satu Keunggulannya Itu Adalah Di Tafiq Alhamdulillah Dari 80 Sebanyak 30 Orang Sudah Menakwasa 2 Juz Yang lainnya Berarti Baru Juz 30 Mudah Mudahan Ini Bisa Melanjutkan Hapalannya Sampai 30 Juz Siap Siap Anak-anak Ya Masya Allah Siap Baik Bapak dan Ibu Sebelum Kami Serahkan Secara Resmi Kepada Ayah Dan Juga Izinkanlah Pada Kesempatan Hari ini Saya Memberikan Bekal Kepada Anak-anak Yang Insya Allah Kalau ini Terus Diingat Maka Bekal ini Akan Manfaat Bagi Diri Kalian Semua Anak-anak Yang Pertama Anak-anak BSK Islam Darussalam Selain Kalian Memperoleh Ilmu Tentang Membaca Benulis Dan Berhitung Kalian Semua Diajarkan Oleh Bapak dan Ibu Buru Tentang Apa Tentang Apa Tentang Ah Insya Allah Kalau Kalian Berpegang Terhadap Apa yang Selama ini Kalian Proleh Proleh DSD Islam Darussalam Mulai Dari Kelas Satu Sampai Dengan Kelas Enam Kalian Diajarkan Tentang Akidah Ah Maka Yang Kami Berikan Kepada Kalian Adalah Tentang Penanaman Dari 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 Segi Keiman Selain Siupan Akhir Akhirat Maka Yang Harus Kamu Baik Kalian Harus Kalian Tentang Dibekali Dengan Akhirat Malahan Untuk Pembiasaan Dibekali Dengan Yang Namanya Seven Habit Apa Kalian Seven Habit Maka Itu Seven Habit Bukan Terputus Hari ini Kalian Lulus Besok Seven Habitnya Tidak Diingat Tapi Justru Harapan Bapak Dan Ibu Guru Yang ada Di sekolah Mudah-mudahan Seven Habitnya Yaitu Dilaksanakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Masih Ingat Seven Habitnya Masih Ingat Maka Bila Kalian Berpegang Pada Seven Habit Itu Akan Menjadi Bagian Dari Ibadah Malahan Bukan Seven Habit Yang Kalian Ajarkan Di Dalam Bagian Ahlak Guru Kalian Mengajarkan Bagaimana Sikap Seorang Anak Terdapat Ayah Dan Bunda Masih Ingat Kalian Bagaimana Sejarah Seorang Hamba Allah Seorang Pemuda Yang Dia Tidak Terdengar Di Dunia Tetapi Terdengar Di Langit Dengan Kues Al-Qur Kenapa Kues Al-Qur Terkenal Karena Dia Tunggu Tunggu Kepada Allah Dan Juga Dia Tahan Kepada Orang Tua Sia Kalian Menjadi Generasi Seperti Bu Hes Al-Qur Sia Yang Senantiasa Menyayangi Kedua Orang Tua Menyayangi Ibunya Sia Kalian Hari ini Mungkin Isi Yang Sebelah Sebuah Belas Setiri Perkembangan Perjalanan Waktu Nanti Kalian Akan Tampil Menjadi Seorang Pemuda Seorang Pemudi Bahkan Nanti Negara Yang Ada Di Indonesia Pun Akan Diurus Oleh Masanya Kalian Maka Persiapkan Dari Sekarang Oleh Kalian Apa Persiapannya Kalian Harus Menjadi Generasi Muslim Yang Tangguh Generasi Muslim Yang Tangguh Muslimah Yang Tangguh Itu Adalah Kuat Dari Akidahnya Kuat Dari Ilmu Pengetahuannya Dan Kuat Dari Alam Ingat Tiga Minggu Yang Lalu Kalian Sama-sama Mengadakan Pelatihan Tentang Apa Tentang Daulah Generasi Ingat Pesan Pada Waktu Itu Apa Makna Dari Pendidikan Atau Dari Daulah Generasi Harapannya Adalah Kalian Nanti Ketika Ayah Dan Bunda Dipanggil Oleh Yang Maha Kuasa Maka Kalian Harus Tampin Yang Memimpin Solatnya Atau Mulai Dari Proses Awalnya Memandikan Mengkapan Menyulatkan Menyulatkan Menguburkan Utamanya Laki Laki Siap Siap Kalian Menyayangi Ayah dan Bunda Siap Menyulatkan Mudahkan Apa Yang Sudah Kami Berikan Anak Anak Nanti Bisa Diamalkan Malam Kedua Pada Sehari Hari Ingat Ada Sebuah Keterangan Menarodat Dunia Barang Siapa Yang Ingin Mencapai Kesuksesan Dunia Maka Itu Harus Dengan Ilmu Barang Siapa Yang Ingin Sukses Dengan Ilmu Dan Barang Siapa Yang Ingin Kedua Dua Dunia Dan Akhir Dengan Ilmu Siap Semangat Mencari Ilmu Anak Siap Bapak Bapak Bisa Mendoakan Mudah Mudah Nanti Kalian Di SMP Bisa Melanjutkan Pendidikan Yang Sudah Kalian Baik Bapak Dan Ibu Ya Itu Barang Kali Pemberkahan Untuk Anak Mudah Ingat Terus Dalam Situasi Apapun Kondisi Apapun Ingat Sholat Jangan Sampai Sholat Jangan Sampai Bolong Tinggalan Baca Al-Quran Setiap Hari Berbapi Kepada Kedua Orang Tua Juga Ya Siap Ya Baik Terima kasih Kami Sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Yang Sudah Mempercayakan Kepada Kami Itu Putra Putrinya Dibidik BSD Selanggari Salam Dan Kami Juga Mohon Maaf Apabila Selama Membinding Ya Putra Putrinya Ada Kehilapan Baik Yang Disengaja Maupun Yang Bidang Disengaja Dan Secara Resmi Maka Pada Hari Ini Amanah Yang Kami Umbang Selama 6 Tahun Kami Kembalikan Kepada Bapak Dan Ibu Sekali Lagi Jazakumullah Harim Kafiro Walakum Mudah-mudahan Ini Menjadi Aman Jariah Bagi Kita Semua Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Hal Yang Perkenan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh